Terima kasih. Ya Asnami, pembalap mana saja yang mengikuti kejuaraan balap motor MAC3 kali ini? Ya baik Pandi, kejuaraan balap Poni MAC3 ini digelar sejak tanggal 26 dan dilaksanakan hingga 29 Mei 2022 menit datang. Jadi pembalap yang mengikuti ajang ini itu berasal dari sejumlah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah dan juga pembalap yang datang dari berbagai provinsi seperti dari Gorontalo, Sulawesi Selatan maupun dari Bali. Ajang ini menarik perhatian ribuan warga yang menyaksikan langsung ajang balap ini dan di Kota Lu, di sirkuit Adipura, Kota Lu, Kompeten Bangket Tengah, ajang ini sudah digelar sebanyak 3 kali. Demikian. Ya kemudian bagaimana target dari Koni Sulawesi Tengah dengan adanya event atau kejuaraan balap MAC ini? Ya Koni Sulawesi Tengah menggelar ajang balap motor Koni MAC3 ini targetnya adalah untuk mencari bibit-bibit unggulnya atau atlet maupun pembalap yang akan disiapkan nanti untuk menjelang pekan olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang rencananya dilaksanakan pada bulan November 2002 di Kabupaten Bangkai, Sulawesi Tengah. Sehingga Ketua Koni Kabupaten Bangkai, Haji Muntasar, dia meminta pada seluruh pembalap lokal atau pembalap yang berasal dari Kabupaten Bangkai untuk menunjukkan skillnya. Dan keahliannya di lintasan atau di sirkuit Adipura Loh akan diseleksi nanti dalam kejuaraan Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian, pandai. Baik pemirsa, kami akan menampilkan event atau kejuaraan balap motor Koni MAC3 yang berlangsung di sirkuit Adipura, Kota Loh, Kabupaten Bangkai. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!